Sementara itu, saudara, pemerintah terus berupaya untuk memastikan pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Kesiapan infrastruktur di IKN sudah mencapai 90% jelang pelaksanaan peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Indonesia. Dan berikut, saudara, laporan dari rekan kami, reporter TVRI Nesya Rizvenia dan juru kamera Huda Priambada. Progres pembangunan infrastruktur di Ibu kota Nusantara terus mengalami kemajuan terutama di kawasan inti pusat pemerintahan menjelang peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Terlihat dari kesiapan konstruksi kantor presiden, istana negara, dan juga lapangan upacara. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Halsumadilaga, menyatakan bahwa kesiapannya sudah mencapai 90%. Pekerjaan yang sekarang tersisa adalah pengaspalan jalan masuk menuju ke lapangan upacara serta penataan lanskap. Presiden Joko Widodo pun sudah mulai bekerja di kantor presiden di Ibu kota negara dengan menggelar rapat bersama pimpinan otorita IKN dan forum koordinasi pimpinan daerah. Selain itu, gedung kantor kementerian koordinator pun juga sudah rampung sebagian yakni lantai 1, 2, dan 3 dari total 6 lantai. Nantinya akan difungsikan sebagai penginapan peserta upacara dan sebagian peserta upacara lainnya akan menginap di 12 tower apartemen ASN. Infrastruktur penting lainnya juga yang dipersiapkan adalah jalan penghubung dari kota Balikpapan menuju ke kawasan IKN via tol IKN dan juga jembatan Pulau Balang. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa dalam waktu dekat Presiden Jokowi juga akan kembali ke Ibu kota Nusantara untuk melakukan groundbreaking sejumlah perusahaan yang memang sudah tekan perjanjian yang bersama dengan otorita IKN. Dari Ibu kota Nusantara, Nesha Aritsvenia dan Juru Kamera, Huda Priambadang melaporkan.